yo halo guys bertemu lagi di channel danstekno channel tutorial dan teknologi nah di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara cropping layar video di aplikasi CapCut nah oke langsung saja ke tutorialnya langkah pertama kita buka aplikasi CapCut nah disini kita tap proyek baru nah disini kalian upload sebuah video misalnya saya akan mengupload video yang ini kita tandai videonya lalu kita tap tambah kita play dulu videonya nah videonya seperti ini nah nanti kita akan menggropnya kita cepatkan saja kita sampai ke akhir nah bisa dilihat disini terdapat akhiran CapCut kita akan hilangkan cara menghilangkannya adalah kalian tap akhiran CapCutnya lalu kalian tap hapus nah seperti itu nah kemudian kita akan coba untuk mengkropnya mengkrop video ini caranya adalah kalian tap videonya seperti ini jika sudah di menu bawahnya ini juga akan berubah disini kalian tap atau geser dulu lalu kalian pilih edit kemudian kita tap pangkas nah disini ada berbagai pilihan atau opsi cropping ada yang 9 16 16 banding 9 1 banding 1 dan lain-lain nah biasanya itu saya pilih yang satu banding 1 kita akan pilih yang satu banding 1 seperti ini nah disini kalian bisa mengaturnya sendiri kalian bisa menzoomnya mengkrop dengan cara mencubit layarnya seperti ini kalian juga bisa menggeser-geser seperti ini nah kalian bisa menyesuaikannya sendiri nah seperti ini jika sudah kalian tap tombol centang nah kemudian kita tap kembali dulu kita tap panah ini nah seperti ini nah kemudian disini di videonya ini masih ada layar hitamnya masih terdapat layar hitam di atas dan di bawah nah lantas gimana sih cara untuk menghilangkannya caranya adalah di bagian menu yang ini kalian geser dulu lalu kalian pilih format nah seperti ini disini karena kita tadi sudah memilih format yang 1 banding 1 jadi di formatnya ini kita juga akan pilih yang 1 banding 1 juga nah seperti ini bisa dilihat layar hitamnya sudah menghilang nah jika sudah tinggal kita simpan saja kita pilih kualitas video disini kita pilih yang 720 dan tingkat pinggai 25 kemudian tinggal kita simpan saja tab tombol simpan tinggal tunggu mengekspor nah berhasil kita tab tombol selesai untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di galeri nah ini dia coba kita play nah seperti ini nah itulah dia cara cropping layar di nah itulah dia cara cropping layar video di capcut nah oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye selamat menikmati